Main noise, watching the dark Dambut tiram ini Karena memang sangat dibutuhkan dan Merupakan yang pertama di Pulau Rote yang saya temukan ini Walaupun ini Belajarnya tidak secara formal Tetapi sangat diminati dan Saya merasa bahwa ini sangat bagus Bisa berubah saya dalam berusaha Media yang saya pakai itu adalah serbu kayu Skam, dedak, sama kapur Dan perbandingannya adalah Kalau 100 kg serbu kayu Maka dedaknya 10 kg Dan 3,5 kg Untuk Sebagai proses awal dari Pensempuran Media tersebut Hai teman-teman ini adalah cara Dambut tiram ini kita memulainya dari Proses awal Proses yang pertama adalah Kita menggunakan serbu kayu Dan kita harus mengayak untuk menaikannya Terima kasih Dari kelihatan sangat Kita berlaku depan-sang untuk mendapatkan hasil berat Proses yang kedua adalah Adedak atau yang disebut dengan berkapu Kita mengkampurnya dengan serbu kayu kemudian dari keduanya kita menambahkan lagi dengan yang namanya dolomit atau kapur bangunan lalu kita mencampurnya menjadi satu kemudian ketong kita telah mencampurnya kita mempasahinya kita kasih dengan air terus kita aduk-aduk sampai dia merata baru kita adalah kompos atau yang biasanya dibilang fermentasi selama dua atau tiga hari karena serbuk yang kita pakai adalah serbuk kayu yang sangat keras jadi membutuhkan waktu fermentasi lama itulah proses dari awal dimana kita membuat hai 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 teman-teman ini adalah tadi dari proses awal dan kita akan menuju ke proses yang kedua cara bagaimana mengisinya dalam ini adalah cara yang kedua yang tadi saya sudah fermentasi selama dua hari kita belajar bersama-sama karena seperti ini dan mari kita belajar bersama-sama ini harus melihat betul turut dia padat kalau padat berarti hasilnya ini juga kurang bagus ya teman-teman harus betul-betul padat selamat menikmati sebuahnya sudah menjadi padat maka harus diikat dengan cincin supaya dia rapi dan supaya saat kita kukus maka bukan airnya yang masuk tetapi yang dirasakan adalah panasnya dan teman-teman harus kukus kukusnya lumayan lama jangan hanya satu-dua jam kalau tidak nanti ya tetap pentaminasi dengan jamur yang lain atau dikatakan dengan jamur liah ini adalah cincin backlock ini namanya jarum kukus kukus untuk menutupi supaya air yang masuk itu kita sudah buat sampai selesai maka kita harus mengadakan istilah bahasa yang bahasa kukus namanya kukus harus dikukus selama enam atau tujuh jam jadi supaya dia betul-betul masak agar semua kuman yang ada di dalam ini bisa mati kalau hanya cuma satu dua jam berarti kuman yang ada di dalam tidak akan mati tetap hidup dan terjadilah kontaminasi tumpunya jamur-jamur biar yang ada di dalam media ini kita bawa ke tempat untuk dikukus jadi teman-teman inilah tempat saat saya mengukus atau bahasa kerennya harus di sterilisasi dan setelah ini semua dimasukkan maka harus dikukus rapat supaya jangan ada asaf yang keluar atau gelombongan air yang keluar kalau ada gelombongan air yang keluar maka dia tidak masuk dan dari sini kita harus menyukusnya yang rapat ini saya pakai tempat yang sederhana karena mumpung sekarang saya masih berupaya untuk mendapatkan yang bagus jadi apa yang ada saya pakai ini makasih banyak kita belajar bersama-sama untuk kita menjadi orang yang baik dan sukses selamat menikmati 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 selamat menikmati